Kepala pelatih Tim Pelatis Borneo FC Kita punya waktu lama untuk mempersiapkan tim asuhan ini, ya ini hanya sekitar 8 hari hingga Piala Presiden berlangsung nanti. Kalau untuk posisi yang kurang nanti masih akan kita lihat di lapangan, karena terus terang saya maupun Mas Kurus kan sudah tahu tapi belum begitu mengenal materi pemain. Saya terutama sudah melihat bagaimana kemampuan mereka karena mayoritas pemain yang di Piala Presiden aja adalah dari Burnia UC19 yang kemarin, tapi untuk konkretnya di lapangan nanti sektor mana atau posisi-posisi mana yang saya pikir atau Mas Kurus pikir juga perlu untuk penambahan akan kita lihat realnya di latihan nanti. Tak ada target khusus yang ditetapkan oleh manajemen untuk tim baru ini. Bagi Ponario, yang terpenting untuk para pemain muda yang mayoritas mengisi tim ini adalah pengalaman dan pematangan. Bisa berlaga di turnamen Brokengsis, kelas Piala Presiden pastilah membakakan bagi pesut etam muda. Selain pemain muda, skuad pelatih pesut etam ini juga dilengkapi oleh pemain asing yang baru direkrut Borneo FC. Salah satu di antaranya adalah Muhammad Ridwan, mantan gelandang tim Nasik Apura. Terima kasih telah menonton!